Berikut ini adalah nama-nama hewan laut dan beberapa binatang liar. Ini adalah gajah laut. Keunikan dari hewan besar ini adalah kebiasaan migrasi untuk mencari makan selama berbulan-bulan. Setelah mendapatkan cukup makanan, para gajah laut akan kembali ke tempat tinggal mereka untuk berkembang biak dan melahirkan. Ini adalah Pacific Football Fish. Pacific Football Fish hidup di samudera pasifik pada kedalaman 2000 hingga 3300 kaki, di mana sinar matahari tidak menembus. Ini adalah Paus Beluga. Kita dapat menemukan paus ini di habitatnya yang berada di perairan arktik atau sub-arktik. Umumnya mereka tinggal di dekat bongkahan es di sepanjang garis pantai. Ini adalah Penyu. Penyu adalah hewan sejenis reptilia yang habitatnya di semua samudera yang ada di dunia. Reptil ini merupakan salah satu fauna yang terancam punah. Ini adalah Keong Laut. Keong merupakan nama umum yang digunakan untuk merujuk sejumlah siput laut beserta cangkangnya, dari yang berukuran sedang hingga berukuran besar. Ini adalah Hiu Harimau. Hiu Harimau adalah predator berbahaya karena memakan banyak benda. Makanannya biasanya ikan, singa laut, burung, hiu kecil, cumi-cumi, dan penyu. Ini adalah ikan pari. Ikan pari memiliki ekor memanjang menyerupai cemeti atau cambuk. Selain itu, pada beberapa jenis pari juga dilengkapi duri penyengat di bagian ekor. Ini adalah ikan blueteng. Blueteng adalah ikan karang yang mendiami kedalaman hingga 40 meter. Ikan ini lebih menyukai arus deras pada terumbu ke arah laut, di mana bentuk rumput yang melayang di atas koloni karang. Ini adalah naga laut berdaun. Hewan ini menghuni perairan pantai hingga kedalaman setidaknya 50 meter. Hal ini terkait dengan terumbu berbatu, rumput laut, padang lamun, dan struktur yang dipenuhi oleh rumput laut. Ini adalah cumi-cumi. Semua cumi-cumi memiliki tubuh yang berbentuk pipa, kepala yang berkembang sempurna, dan 10 tangan yang panjangnya berbentuk seperti mangkuk penghisap. Ini adalah ikan tuna. Tuna adalah ikan yang membentuk gerombolan dan hidup di perairan tropis sampai sub-tropis. Ikan tuna termasuk perenang cepat dan terkuat di antara ikan-ikan yang berangkat tulang. Ini adalah hiu penjemur. Hiu penjemur adalah ikan terbesar kedua setelah hiu paus. Spesies ini merupakan spesies kosmopolitan, dan ikan ini dapat ditemui di samudera hangat di seluruh dunia. Ini adalah singa laut. Singa laut akan bergerombol menjadi sekelompok, dengan satu kelompok berjumlah 12 ekor. Singa laut suka berkelompok untuk saling melindungi diri dari predator. Ini adalah ikan gurnard merah. Gurnard adalah ikan yang hidup di dasar laut dengan kepala dan mata yang besar, serta kepala dilindungi oleh lempengan tulang besar dan duri yang kuat. Ini adalah paus biru. Paus biru memiliki tubuh yang panjang, ramping, berbintik-bintik biru ke abu-abuan, tetapi mereka cenderung berwarna biru jika di bawah air. Ini adalah paus orca. Sebagai predator puncak, paus orca dianugerahi 10-13 pasang gigi besar pada bagian rahang atas dan bawah. Hiu putih Ini adalah hiu putih. Hiu putih termasuk dalam keluarga hiu berdarah panas yang disebut lamnidae, atau hiu makerel, yang mampu mempertahankan suhu tubuh internal yang lebih hangat daripada lingkungan sekitar. Ini adalah bintang laut. Seperti hewan invertebrata pada umumnya, bintang laut tidak memiliki rangka yang mampu membantunya bergerak. Ini adalah hiu paus. Hiu paus memiliki cara makan unik. Bisa dengan cara berenang sambil menyaring air, berenang dengan menyedot air, atau diam di tempat secara vertikal sambil menyedot air. Ini adalah rakun. Topeng pada hewan ini ternyata bukan hanya sebuah hiasan, tapi memiliki fungsi khusus. Garis hitam pada mata rakun ini berguna untuk menjaga matanya dari sinar matahari. Ini adalah anteater. Hewan ini memiliki cakar yang kuat dan lidah yang panjang. Hewan ini mencari makan ditumpukan sarang semut ataupun serangga menggunakan lidahnya tersebut. Ini adalah unta. Unta mempunyai bulu mata yang panjang yang bermanfaat untuk melindungi mata mereka dari tiupan debu dan pasir. Ini adalah katak. Katak adalah hewan amfibi yang banyak ditemui di berbagai wilayah dunia. Ukuran dan penampilan katak pun bervariasi menurut spesiesnya. Ini adalah burung pelikan. Hal yang khas dari burung pelikan adalah kantung di parunya yang besar dan bisa makin membesar. Paru inilah yang bermanfaat saat makan ikan. Ini adalah kelinci. Kelinci termasuk dalam kelompok hewan pseudoruminansia atau herbivora yang tidak memiliki kemampuan mencerna serat secara sempurna. Ini adalah kepiting kelapa. Kepiting kelapa seperti namanya memang gemar sekali memanjat pohon kelapa untuk mengambil buahnya dengan capitnya yang kuat. Ini adalah tonggeret. Tonggeret dapat hidup pada daerah dengan iklim sedang sampai tropis. Panjang badan tonggeret bervariasi antara 0,8 sampai 6,5 cm. Ini adalah elang. Burung elang merupakan hewan karnivora dan mangsa utamanya adalah mamalia kecil seperti kelinci, tikus, kadal, ayam, ikan maupun burung kecil lainnya. Ini adalah tupai. Ukuran tubuh satwa ini tergolong kecil dan ramping, yaitu dengan panjang kepala dan tubuhnya sekitar 15 cm.